Intro Tiga personel satuan reserse kriminal Polresolog Selatan, Sumatera Barat yang diduga terlibat atas penembakan hingga meninggalnya Deki Susanto warga setempat diperiksa oleh bidang Propam dan Itwasda, Polda, Sumatera Barat Kepada padangkita.com, Kabit Humas Polda Sumbar, Kompes Satake Bayu mengatakan pemeriksaan tiga anggota polisi itu masih berjalan bahkan menurutnya senjata api mereka juga telah disita namun ia belum mau mengungkap tiga nama personel tersebut serta hasil pemeriksaan terhadap mereka menurut Satake, jika tim pemeriksaan nantinya menemukan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh personel yang terlibat akan diberikan tindak disiplin namun jika terbukti indikasi pidana, personel itu akan diproses pidana ia memastikan pemeriksaan terhadap personel yang terlibat dalam meninggalnya Deki Susanto akan berjalan secara transparan sebelumnya, Deki Susanto yang disebut masuk daftar pencarian orang atas kasus judi oleh Polres Solok Selatan meninggal pada 27 Januari meninggalnya Deki Susanto memicu amarah massa yang akhirnya menyerang mapol seks sungai pagu pihak keluarga yang diwakili kuasa hukum dari LBH Pegerakan menuntut keadilan atas meninggalnya korban Deki Susanto dari Padang, Sumatera Barat Fuadizikri, Padang Kita